Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat semua dan tetap semangat menghadapi pandemi. Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam program Bincang Poskota Pagi. Pada edisi kali ini, Bincang Poskota Pagi mengangkat tema Nasib Sepak Bola Indonesia di Pusara Pandemi. Dan telah hadir di tengah kita sebagai narasumber Bang Mahfudin Nigara. Sekedar diketahui, pemirsa poskota TV dan pembaca poskota, Bang Mahfudin Nigara yang biasa dipanggil Bang Nigara telah malang melintang di dunia olahraga tanah air selama ini. Bang Nigara merupakan jurnalis senior di bidang olahraga. Pernah menjabat sebagai Direktur Pengelola Gelora Bung Karno. Dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Menteri Pemuda dan Olahraga. Apa kabar Bang Nigara? Halo Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku teguh lagi ya Allah. Alhamdulillah guru. Selalu saya teguh jadinya. Semoga dalam karan sehat Bang. Amin. Insya Allah sehat. Dan tetap semangat Bang. Aku juga insya Allah sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Semoga tetap semangat Bang menghadapi pandemi ini Bang. Ya. Bang. Langsung aja Bang dalam perbincangan kita kali ini Bang. Seperti kita ketahui Bang bahwa pandemi COVID-19 ini telah memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi seluruh kegiatan di negeri ini termasuk olahraga Bang. Salah satunya Liga Indonesia Bang yang yakini belum ada kejelasan untuk kelanjutannya. Kira-kira Bang. Apakah kendala yang terjadi di perspektif kebualaan Indonesia ini Bang untuk bisa kelangsungan dari Liga Indonesia sendiri Bang di tengah pandemi Bang? Yang pertama barangkali undang-undang kepolisian itu jelas mengatur soal izin dari keramaian ya. Ini tidak bisa dipungkiri gitu. Jadi pemangku kuasa untuk memberi izin keramaian adalah kepolisian gitu. Nah selama pandemi ini merasa bahwa apabila terjadi kompetisi maka terjadi kerumunan. Itu sebabnya di PSBB yang sekarang ini tanggal 11 sampai tanggal 27 kalau nggak salah atau 25 begitu. Semua venue-venue apapun itu ditutup ya. Karena memang yang dikhawatirkan tentang kerumunan itu. Nah kita tahu bahwa sepak bola itu memiliki penonton yang sangat luar biasa. Sporter sepak bola ini barangkali di Indonesia itu luar biasa banyaknya. Bahkan saya dapat info yang mudah-mudahan ini valid begitu ya. Itu satu Indonesia ini sama dengan kurang lebih sekitar 10 negara di Eropa jumlah penontonnya. Jadi bayangkan betapa Indonesia ini begitu luar biasa kecintaannya terhadap dunia sepak bola. Nah ini titik persoalannya di situ guru. Jadi tidak mudah untuk membuat pertandingan tanpa penonton dan tidak mudah penonton untuk tidak datang. Karena kita tahu penonton itu punya atau tidak punya tiket, punya atau tidak punya uang, datang tetap ke stadion. Kenapa? Buat mereka ini adalah satu pertemuan yang sangat mereka tunggu-tunggu. Itu barangkali titik persoalan yang sangat, yang membuat pihak kepolisian sampai hari ini belum memberikan izin keramaian. Artinya dari pihak kepolisian sebagai stakeholder yang mempunyai kewenangan pengamanan, belum menemukan solusi Bang. Bila kita lihat di negara-negara lain, misalnya sudah berjalan, tadi seperti yang Bang bilang, pecinta sepak bola tanah air tidak bisa dibandingkan dengan Eropa yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Kira-kira Bang, dampaknya apa? Dampaknya bagi persepak bolaan Indonesia Bang, dengan dihentikannya Liga ini, terhadap mungkin dari FIFA, AFC, itu seperti apa Bang? Iya, ada dua persoalan yang berbeda. Yang kalau kita bicara secara logika gitu, ini ada dua persoalan yang berbeda. Yang pertama, kalau kita bicara sepak bola tanpa ada kompetisi, maka sepak bola itu pasti mati. Begitu, itu pasti tuh. Itu mekanisme yang nggak bisa kita banta. Tetapi di sisi lain, kalau sepak bola dijalankan, maka terjadi kerumunan orang, maka kerumunan orang ini menimbulkan kematian baru. Ini paling tidak menurut versi COVID-19 yang selama ini sudah terjadi seperti itu. Nah, ini dua persoalan yang berbeda tapi saling mengikat ini yang membuat kita belum bisa bergerak. Kita berharap saja bahwa Februari mulai ada penurunan setelah kita melakukan PSBB yang kedua ini. Yang ke PSBB yang kesekian ini, mudah-mudahan di Februari bisa menurun dan kemudian polisi bisa memberikan izin untuk keramaian itu sendiri. Tetapi tetap masih tanpa penonton. Karena kita lihat di Eropa juga tidak ada penontonnya. Nah, persoalan lain yang guru mesti pahami dan semua pemirsa poskota TV mesti pahami bahwa klub-klub di Indonesia ini dengan di Eropa itu berbeda jauh. Di Eropa tanpa penonton mereka tetap bisa hidup. Kenapa? Karena sponsor mereka besar-besar. Nah, kita sponsornya kecil-kecil. Jadi, main income dari setiap klub itu masih mengandalkan penonton. Nah, kalau penonton ini tidak ada, kemudian kompetisi diputar, pertanyaannya sederhana. Apakah klub mampu untuk menggerakkan itu? Nah, ini juga persoalan. Nah, pertanyaan guru tadi, bagaimana dengan AFC dan FIFA? Kebetulan ini pandemi dunia gitu. Jadi, semua saling mengkait. Saling mengkait. Tidak FIFA, AFC atau AFF tidak mungkin memberikan hukuman pada anggota-anggotanya yang tidak bisa menggelar kompetisi. Kenapa? Karena memang pandemi ini menyerang dunia. Oke, Bang. Kita tahu, Bang, bahwa pandemi ini telah menghentikan kompetisi Liga Indonesia. Artinya, tadi Abang katakan berdampak pada klub. Di satu sisi, seandainya pun Liga Indonesia dijalankan tanpa penonton, hal itu tidak akan membuat keuntungan dari klub karena sponsor kita berbeda dengan di Eropa. Bang, ada beberapa klub terpaksa bubar karena krisis finansial akibat pandemi, Bang. Kira-kira, Bang, sejauh ini bagaimana perantai merintah ataupun PSSI dalam membina klub-klub tersebut selama pandemi? Karena kita tidak mau klub-klub kita, kebanggaan kita, yang persipura, seperti kita ketahui, akhirnya bubar. Kira-kira bagaimana, Bang? Langkah pemerintah untuk? Yang pertama gini, saya belum ingin mengatakan bahwa persipura itu bubar. Mungkin sementara mereka cooling down, begitu, tanpa ada kegiatan. Artinya persipurannya masih ada, masih tercatat sebagai peserta Liga 1. Sekarang mereka hentikan semua aktivitas karena income-nya tidak ada. Begitu, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi guru bertanya peran pemerintah, menurut saya, ini menurut saya ya, Jadi, sebagai wartawan sepak bola senior, begitu, ini Liga 1 ini, Liga 2 adalah profesional. Dan pemerintah tidak masuk ke wacana itu. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem kuala raga nasional menyebut keseluruhan, tapi secara faktual profesional itu punya kehidupan sendiri. Nah, jadi peran pemerintah, menurut saya sekali lagi, pasti terbatas untuk hal ini. Tidak mungkin memberikan bantuan dalam arti finansial, begitu, kepada klub-klub. Karena itu pasti akan melanggar mekanisme sistem keuangan negara. Jadi, saya kira memang ini dilema kita harus kita bahas bersama-sama dengan kepala dingin, dengan hati yang bersih, dengan pikiran untuk kemajuan. Pasti akan ketemu jalannya, apa jalan tengah yang akan dilakukan. Sekarang, saya jujur belum bisa memprediksi jalan apa yang akan diambil. Tadi guru, saya beri penjelasan kepada guru, kalaupun kompetisi ini dilakukan, dijalankan tanpa penonton, klub juga tidak akan mampu. Kenapa? Dari mana mereka membiayai klub, membiayai pemain. Kemudian, sponsor sudah datang yang tidak sebesar seperti di Eropa, tanpa penonton lagi, sponsor pasti tidak mau. Jadi, ini persoalan fundamental yang mengancam sifitas profesional sport di Indonesia. Bukan hanya sepak bola. Dari PSSI sendiri, Bang, gimana, Bang, kira-kira, Bang? Kalau tadi bilang, Bang, pemerintah dalam halimut kementerian pemuda olahraga tidak mempunyai kapasitas untuk hal itu. Dari PSSI sebagai wadah organisasi yang menawi mereka, Bang? Saya di PSSI sebagai komisi banding pemilihan. Jadi, saya ingin masuk ke situ. Hanya berandai-andai saja. Kalau saya PSSI, ya, maka modal apa yang ada, ya kita gunakan untuk menyelamatkan klub-klub ini. Barangkali ini juga menjadi seleksi alam. Kita tahu bahwa klub di Indonesia ini sangat luar biasa banyaknya. Dan ini mungkin menjadi seleksi alam. Saya tidak ingin mengatakan bahwa klub-klub Liga 1 itu sebaiknya berkurang. Tapi ini menjadi seleksi alam. Siapa yang bisa bertahan, maka insya Allah dia akan terus bisa berjalan. Pasti akan ada yang bertahan. Bang, kira-kira dari seorang pemikiran bang, seorang bang negara, dalam sembari kita menunggu pemuli sampai dalam tahapan pemulihan, bahkan mudah-mudahan kembali normal gitu, Bang. Kira-kira masukan dari abang kepada klub-klub, apa sih yang bisa dilakukan bagi mereka untuk bisa bertahan, menjalankan organisasi klubnya, Bang? Mungkin, Bang? Dari seorang pemikiran M negara. Yang pertama, barangkali apa yang dilakukan Persipura itu normal. Normatif banget gitu ya. Artinya apa? Ya mereka nggak ada uang, ya kita istirahatkan. Tetapi sekali lagi, saya tidak sepaham bahwa mengatakan Persipura bubar. Saya nggak yakin itu. Saya nggak yakin itu. Jadi, cooling down aja dulu, kemudian supaya tetap ada pergerakan, barangkali pemain-pemain juniornya yang dibayar nggak mahal, tetap dimasukkan untuk bisa terus melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas di klub masing-masing gitu. Tapi, ini hanya pemikiran. Tentu saja, para pemegang, pemilik klub memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda gitu. Nah, yang pasti menurut saya, kita karena ini pandemi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia, yuk kita berpikir secara jernih gitu loh. Kita lihat, ini apa yang sudah dilakukan ini, sudah benar atau belum. Nah, salah satu di antaranya, apakah yang dilakukan Persipura ini dengan melakukan pulling down, itu sudah benar? Saya merasa, menurut pemikiran saya, apa yang dilakukan Persipura salah satu contoh untuk menyelamatkan klub secara utuh gitu. Jadi, biarkan aja dulu. Nah, persoalan yang jadi fundamental memang bagi para pemainnya, bagi para pemainnya yang selama ini hidup dari sepak bola, kemudian dengan adanya pandemi ini, klub tidak bisa bergerak, maka mereka tidak bergaji. Ini persoalan yang tidak kecil. Saya tidak ingin membandingkan bahwa di luar lebih banyak itu yang buru-buru pabrik yang dipecat, karyawan yang diberhentikan karena perusahaan tutup, saya tidak ingin membandingkan itu, saya hanya ingin mengatakan, ayo kita sadari bersama, bahwa situasi ini sekarang adalah situasi serba sulit di dunia, bukan cuma di Indonesia. Pak, tadi saya kembali, Pak. Kembali pada pesepak bolanya sendiri. Kita bicara berarti dalam hal ini, tidak ada roda kompetisi, mungkin pelatihan-pelatihan juga tidak ada. Kalau kita bicara pandemi, ada pemulihan ekonomi nih, Pak. Karena vaksin hari ini, 13 Januari, tapi tidak serta-merta menghilangkan wabah pandemi. Masih menurut Satgas, masih akan ada butuh waktu 15 bulan sampai 30 bulan untuk benar-benar menyelesaikan pandemi ini. Kira-kira, Bang, sebagai dalam hal ini, khusus Menpora, Bang. Gimana, Bang? Menjaga kualitas atlet kita, Bang? Yang pertama, Menpora sudah mempersiapkan diri untuk melakukan vaksin bagi atlet-atlet nasional. Insya Allah salah satu di antaranya adalah kelompok pesepak bola. Supaya Liga bisa bertutar. Tetapi persoalan yang paling pokok, bahwa vaksin yang didatangkan saat ini belum untuk kepentingan yang lain, kecuali untuk tenaga medis. Nah, jumlahnya juga masih terbatas. Tetapi, pemerintah kan memesan empat versi vaksin. Nah, mudah-mudahan atlet-atlet seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menpora, Jainuddin Amali, bisa juga diberikan vaksin-vaksin itu secara gratis. Tapi rencana program itu, Bang, program ini sudah dirancang untuk Kemenpora sendiri sudah merancang pemulihan mungkin dunia olahraga setelah pandemi, Bang? Sudah ya, Bang? Kalau itu, kita selalu membicarakan setelah pandemi, apa yang mau kita lakukan. Untuk itu, kita membuat master plan. Untuk itu, kita sedang mematangkan grand design. Uji publik terakhir di Surabaya minggu lalu, sebelum ada PSBB. Nah, ini yang akan digunakan untuk pemulihan dunia olahraga kita ke depan sekaligus menjadi warisan. Dengan grand design ini menjadi warisan di mana selama Indonesia Merdeka, selama sejak 1946, di mana Kemenpora, waktu itu Menteri Negara, urusan pemuda, di mana di dalamnya ada olahraga, begitu, itu sampai hari ini belum ada grand design. Nah, Pak Jainu dan Mali membuat ini grand design untuk menjadi warisan bagi dunia olahraga Indonesia ke depan. Bocoran dong, Bang? Sedikit, Bang. Grand design-nya seperti apa, Bang? Ya, yang pertama gini, kalau kita lihat selama ini, banyak atli besar ya, kita sebutlah misalnya, Ramang dan kawan-kawan menggentarkan Olimpiade di Melbourne tahun 1956. Kemudian ada Rudi Hartono, ada Icuk Sugiarto, ada Susi Susanti, ada Alan Budi Kusuma, ada yang lain-lain. Mereka adalah hati besar, itu tidak kita bisa bantah. Fakta mengatakan begitu. Tetapi setelah fase mereka selesai, kita merabah-rabah lagi, mencari lagi metode. Apa nih yang paling cocok untuk melakukan pembinaan di sini? Artinya apa? Belum ada panduan. Nah, itulah. Grand design menyiapkan itu. Sehingga misalnya, satu lagi contoh yang paling menarik, karena Zohri, siapa yang mengira Zohri akan menjadi juara dunia atletik U20 di Finlandia? Tidak ada yang mengira itu. Tapi fakta juga mengatakan, pasti cuma punya Zohri, tidak ada pelapisnya. Kenapa? Karena metodologi yang diterapkan ke Zohri, tidak seragam dengan metode metode yang diterapkan kepada atlet yang lain. Nah, sekarang kita buat panduannya supaya semua melakukan hal yang sama, tentu saja setiap atlet yang istimewa punya hal yang istimewa juga. Artinya kalau bisa dikatakan, ada SOP-nya ya, Bang, dalam pelaksanaan penggunaan, ya? Betul. Selama ini tidak ada SOP, Bang, ternyata, Bang. Tidak ada SOP. Jadi hanya melahirkan setiap jaman, melahirkan seseorang, setelah itu, entah apa lagi. Jadi, kalau Pak Jadina Ambeli mengatakan, apa, prestasi yang diraih oleh para atlet itu by accident. Jadi kayak kecelakaan, gitu ya. Karena atletnya nggak dicari, atletnya ditemukan. Temukan. Contoh nih, contoh yang paling konkret. Wailan Walalangi, tahu kan Wailan Walalangi? Asian Game. Asian Game 82 di India, memperoleh medali emas dari tenis ganda putra, bersama Tintus, kalau saya nggak salah. Nah, Wailan Walalangi itu masuk ke ragunan sebagai arti sepak bola. Bukan petenis. Ketemu MFC Regar, teknokrat. Nah, kita juga kehilangan teknokrat-teknokrat sekelas Pak MFC Regar, gitu. Yang rasanya sangat tinggi. Waktu itu Pak MFC Regar menggunakan rasa. Oh, ini anak nggak cocok di sepak bola, cocok di tenis. Jadi, tuh, di tenis. Gitu. Nah, padahal harusnya Wailan itu dari mulai Papua, dia orang Manado, tapi ayahnya bekerja di Papua, dia diambil dari Papua, harus sudah tahu nih, ini mau kemana, gitu. Nah, sport science juga harus diterapkan. Dengan sport science, maka semua mekanisme dari mulai awal sampai menjelang meraih prestasi itu bisa dikonsep menjadi satu kekuatan yang kemudian bisa kita telorkan kita ke daerah-daerah. Karena kita nih, jumlah atlet kita ini luar biasa. Kita ini 267 juta. Ya. 267 juta. Masa sih? Nah, gitu. Kadang-kadang orang suka ngomong gitu. Ini bukan anekdot. Ini beneran. Banyak sekali bakat, tetapi karena nggak ada mekanismenya, nggak ada panduannya, akibatnya bejaran sendiri-sendiri. Sama seperti sepak bola, Bang. Ada anekdot. Mencari 11 orang susah. Padahal kita sering di jalan-jalan lihat anak-anak pada main bola. Kan gitu, Bang. Padahal kalau itu juga gampang dipatahin. Ya kan? 11 orang. Masa sih dari dulu kan? 200 juta orang mencari 11-nya susah. Jangan 11. Itu kan tim. Satu aja petinju juara dunia kita nggak punya. Ya kan? Yang amatir loh ya. Yang amatir. Kalau yang profesional kan ada Elie Pika, ada Christian, ada Niko Thomas, ada M. Rahman, begitu kan. Gitu. Ya satu aja kita nggak punya. Jadi bagaimana? Artinya tadi abang yang saya garisbawahi bahwa atlet handal kita itu ditemukan ya Bang ya? Bukan di Bina ya? Bukan dicari kemudian di Bina, tetapi ditemukan. Kan Johri jadi bukan awal, sudah setengah jadi baru masuk pelat nas. Bayangin. Setengah jadi, jadi atletnya ketemunya di tengah-tengah. Oh di Bina, bawa gitu. Kan itu. Bayangin. Widodo Ceputra deh. Tuh. Siapa yang nggak kenal Widodo Ceputra. Tanya Widodo. Dia orang Cilacap. Yang nemuin dia siapa? Dokter Endang Witarsa. Dia udah jadi apa waktu itu? Itu. Nah padahal kalau kita punya Grand Design, maka kita bisa bentuk itu dari awal. Dari mulai kita cari, kita temukan, kemudian kita masukkan ke dalam pendidikan. Jadi istilahnya ini, Grand Design ini adalah buku panduan pabrik atlet. Bang, sejauh ini Bang, kayaknya sudah terlalu lama, pandemi sudah terjadi hampir 10 bulan Bang. Dari kondisi atlet sekarang mungkin Abang bisa tahu Bang kondisi atlet sekarang terutama pemain-pemain cokok bola tadi Abang katakan tidak ada roda kompetisi. Jadi kira-kira pesan apa yang ingin Abang sampaikan kepada mereka sebagai status proses mentora agar setidaknya mereka tetap optimis untuk melewati pandemi ini hingga kembali hidup normal dan menjalankan kompetisi dari seorang Bang Digara Bang, silahkan Bang. Yang pertama gini, saya bukan mengajarin, tetapi begini, jangan pernah melihat orang yang lebih hebat dari kita. Orang, wah ini dia kaya nih, kita akan selalu miskin, kita akan selalu payah gitu, tapi lihatlah orang yang di bawah kita, maka kita akan bersyukur, wah Alhamdulillah ya kita seperti ini, nggak seperti dia gitu. Nah ini juga saya ingin katakan kepada mereka semua pada para atlet pesepak bola, bersabar itu kuncinya, kuncinya nomor satu bersabar, jadi harus punya tabung sabar, gitu. Yang kedua, ini pelajaran juga, selama ini memperoleh uang sangat gampang, dengan jumlah yang juga nggak kepalang, kan kalau pesepak bola itu minimal, minimal 400 juta kontraknya, setahun. Bayangin, guru sendiri berapa tuh dapatnya, 400 juta mungkin 3 tahun baru dapat, atau 4 tahun gitu, ya kan, ini normatif nih, ini hal yang biasa, yang kita harus hadapi. Nah, dalam situasi seperti ini, kalau ini pandemi selesai, maka ke depan harus bisa safe, menabung lebih baik, gitu loh, untuk tidak, ini bukan untuk pesepak bola aja, tetapi, Allah sedang mengajarkan kepada kita untuk merubah nih, mindset kita, dari hidup yang nggak karu-karuan menjadi yang karuan-karuan, gitu. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang baik, yang pertama adalah sabar, yang kedua, selalu bersyukur. Masih syukur nih kita nih, seperti ini, gitu. Kan gini, oh iya, tapi kita udah nggak punya uang, masih makan kan? Masih. Bersyukur lah. Ya kan? Wah, iya, tapi ini makan kita cuma 2 kali, itu ada yang 1 kali makan, makan kita 1 kali, ada yang nggak makan, gitu. Nah, selalu, itu yang, kalau itu yang kita lakukan, Insya Allah, sesuatu akan menghadiri kita, dan akan menjadi penyelamatan bagi kita. Karena kuncinya satu, Allah tidak akan menguji manusia yang melewati batas kemampuannya. Itu pasti. Dan setelah lagi, pastinya juga harus tetap jaga stamina ya Bang ya? Optimis. Nah, itu. Pandemi yang terlewati, jangan sampai ketika pandemi sudah lewat, mereka fisiknya nggak siap. Betul, 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 betul. Betul, Guru, betul, betul. Baik, Bang Nigara, terima kasih untuk waktunya Bang, yang telah bersedia, berbincang di poskota pagi. Kita sama-sama berdoa, agar pandemi akan segera berakhir, dan dapat hidup normal kembali. Bang Nigara, salam sehat ya Bang. Sekali lagi. Iya, sama-sama Guru. Terima kasih, Bang Nigara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Demikian pembaca poskota dan pemirsa poskota TV perbincangan kita dengan Bang Nigara, wartawan senior sepak bola, dengan tema nasib sepak bola Indonesia di pusara pandemi. Semoga bermanfaat. Ingat, jangan abai protokol kesehatan. Tetap semangat hadapi pandemi. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.